menyampaikan tuntutan-tuntutan ini kepada Bapak Presiden akan doang semuanya kira-kira jamaah yang hadir kalau belum didengar langsung sama Presiden puasa atau tidak? tidak! puasa atau tidak? kelah atau tidak? kelah atau tidak? tidak! saudara, terlepas dari hal tersebut mari sama-sama kita dengarkan apa saja 5 tuntutan yang disampaikan oleh Umat Islam yang pertama, kami menuntut kepada pemerintah Republik Indonesia untuk membuat pernyataan resmi bahwa bendera Tauhid adalah bendera Rasulullah bukan bendera Ormas apapun sehingga tidak boleh dinisahkan oleh siapapun saudara Allah 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 yang mempunyai bendera Tauhid ini bendera Ormas atau bendera Nabi Ormas atau bendera Nabi bendera Ormas atau bendera Rasulullah bendera Rasulullah bendera Ormas atau bendera Islam kuat semua pihak yang terlibat dalam pembakaran bendera Tauhid setuju setuju baik pelaku maupun aktor intelektual yang mengajarkan dan mengarahkan serta menebar kebencian untuk memusuhi bendera Tauhid saudara kemudian yang ketiga menghimpal kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk tetap menjaga persatuan siap jaga persatuan siap siap serta kesatuan dan tidak mudah diadu domba oleh pihak manapun setuju setuju dan yang keempat menghimpal kepada umat beragama agar menghormati simbol-simbol agama apapun dan selalu menjaga kebidikan sehingga tidak ada lagi persekusi atau peralatan terhadap pembukaan agama atau aktivis di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia setuju setuju dan yang terakhir yang kelima kita minta kepada PBNU kita minta kepada PBNU wajib meminta maaf kepada umat Islam atas tembakaran pendera Tauhid yang dilakukan oleh anggota bangsa tiarut saudara dan PBNU harus dibersihkan dari liberalisme sekolarisme PKI siam karena NU adalah rumah besar ahlu sunnah dan akhirnya tadi Bapak Menko perlu hukam berjanji ke depan beliau akan memfasilitasi dialog sejarah langsung berantakan penduka antar ormas-ormas Islam baik FBI ECO dan lain sebagainya tujuannya untuk apa? tidak lain dan tidak bukan kita akan sampaikan bahwasannya bendera Tauhid